Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Yang tentunya semakin hari, semakin seru, semakin geregetan Dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Saleha Untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana Azam yang akhirnya datang ke dalam mimpi Dani Untuk memperingatkan Dani agar tidak melakukan Rencana-rencana yang saat ini sedang Dani jalankan Karena Azam sudah merestui Saleha bersatu dengan Nando Nah kira-kira bagaimana kisah selengkapnya Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui Bahwa saat ini Dani memang sedang menyusun sebuah rencana ya Untuk menjauhkan Nando dari Saleha Karena membaca buku harian Azam Dhani merasa bahwa Nando telah merebut Saleha dari Azam Dan kematian Azam bukanlah dikarenakan sakit keras ya kawan-kawan Namun karena Azam stres Terlalu banyak memikirkan tentang Nando dan juga Saleha Oleh karena hal itu Di episode sebelumnya Dani sempat bersiarah ke makam Azam Dan Dani pun mengatakan kepada Azam Bahwa dirinya pasti akan merebut Saleha kembali ke sisi mereka Ya memang saat ini Dani terlalu ikut campur ya kawan-kawan Dengan urusan Saleha Bahkan perusahaan Pak Darmawan saja kali ini Dibantu besar-besaran oleh Dani Bahkan demi untuk bisa menjauhkan Nando dari Saleha Dani sampai memberikan modal kepada Nando untuk membuka perusahaannya sendiri ya kawan-kawan Tentunya ini adalah sebuah cara yang sangat ekstrim Meski sebelumnya Pak Darmawan sempat mengatakan kepada Dani Untuk tidak mencampurkan urusan pekerjaan dengan urusan pribadi Dan Dani juga tidak boleh mencampuri urusan Saleha dan juga Nando Karena mereka berdua saling mencintai Dan Pak Darmawan sendirilah yang nantinya akan menikahkan mereka berdua Namun meskipun begitu Dani masih tetap saja melancarkan rencana-rencana busuknya ya kawan-kawan Untuk membuat Nando menjauh dari Saleha Hingga pada akhirnya Di malam hari ketika Dani tertidur Dani bermimpi dirinya berada di sebuah alam yang berbeda ya kawan-kawan Di sana Dani terlihat sedang kebingungan mencari-cari jalan keluar Namun tiba-tiba dari kejauhan ada sosok seorang laki-laki yang menghampiri dirinya Dan ternyata sosok laki-laki tersebut adalah Azam atau Dewangga Dani benar-benar sangat bahagia ya kawan-kawan Karena pada akhirnya dirinya bisa bertemu dengan kakak kembarnya yaitu Dewangga Nah sebelum lanjut di video kali ini Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe Dan juga nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai alur dari cerita sinetron Saleha Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Namun pada saat itu tiba-tiba Azam berpesan kepada Dani ya kawan-kawan Untuk tidak mengganggu hubungan Nando dan juga Saleha Dhani pun menjadi bingung ya kawan-kawan Mengapa Azam malah justru melarang Dani untuk memisahkan mereka berdua Bukankah di buku harian milik Azam Azam juga membenci Nando Karena Nando terus-menerus berada di samping Saleha Namun Azam menjelaskan kepada Dani bahwa Itu memang benar Azam memang membenci Nando Karena Nando selalu bisa selangkah di depan Azam Untuk melindungi Saleha Menyelamatkan Saleha dan bahkan menolong Saleha Namun di sisa hidup Azam Azam sudah merestui Nando untuk bersama dengan Saleha Dhani benar-benar tak habis pikir ya kawan-kawan Dengan apa yang terjadi Dan mengapa kakaknya sampai bisa melakukan hal seperti itu ya kawan-kawan Mungkin karena memang Azam terlalu baik Sehingga Azam pun merelakan Nando untuk bersama dengan Saleha Setelah itu Dani pun terbangun ya kawan-kawan Dhani benar-benar sangat terheran-heran Mengapa kakak kembarnya yaitu Azam Malah menemui dirinya di alam mimpi ya kawan-kawan Apakah ini adalah sebuah pertanda Bahwa memang semua rencana jahat Dhani itu tidak diridoi Atau tidak disetujui oleh Dewangga atau Azam ya kawan-kawan Karena apa yang Dani lakukan itu salah besar Wah 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 Jika memang kejadiannya seperti ini Pasti akan sangat seru ya kawan-kawan Karena memang sebelum kematian Azam Azam juga sempat menemui Nando Di alam mimpi ya kawan-kawan Di mana Azam Tersenyum kepada Nando Itu menandakan bahwa Azam Menitipkan Saleha kepada Nando Karena Azam yakin Bahwa hanya Nando yang mampu Menjaga, melindungi Dan juga Membuat Saleha bahagia Nah itu adalah prediksi dari Mimin Lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua Tuliskan pendapat teman-teman semua Di dalam kolom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin membagikan informasi-informasi terbaru Mengenai dari alur cerita sinetron Saleha Terima kasih untuk teman-teman semua Yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya Dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini Hanyalah fiktif belaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh